Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi dengan saya Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Sifat-sifat limit fungsi Nah, disini sudah saya tuliskan ada 8 Nanti akan saya jelaskan beserta contohnya Untuk sifat yang pertama, disini ada limit K Untuk X mendekati C Yaitu hasilnya sama dengan K Dimana K sebagai konstanta dan C sebagai anggota bilangan real Contohnya bagaimana? Misal, limit 8 untuk X mendekati 4 hasilnya berapa? Nah, disini limit K Karena K disini tidak muncul variable X disini ya Maka disini hasilnya ya konstanta ini aja Yaitu K Maka disini hasilnya 8 Ini saya belum mengajari hitung-hitungan Lanjut, disini ada limit fungsi X Dimana untuk X-nya mendekati C Nah, hasilnya C Kenapa hasilnya C? Karena disini fungsinya yaitu X Nah, X mendekati C Maka X-nya kita ganti C menjadi hasilnya C Contohnya, limit X Untuk X mendekati 7 Oh yaudah, ketok moto ya X-nya berarti kita ganti 7 disini Nah, ini sudah nilai dari limit X Untuk X mendekati 7 Lanjut Limit K Dikali FX Nah, K kan sebagai konstanta tadi Untuk X mendekati C Sama dengan K Nah, K-nya itu bisa ditaruh luar Ditaruh luarnya limit Di belakangnya, eh, di depannya limit Nah, sehingga K Dikali limit fungsi FX Untuk X mendekati C Nah, untuk contoh Misalkan disini ada limit 2 Dikali X plus 1 Untuk X mendekati 3 Maka, dari sifat di atas Kita bisa peroleh bagaimana Bisa kita sederhanakan Atau kita ubah bentuknya menjadi Oh, kok 3 2 2 Limit Limit fungsi X Plus 1 Untuk X mendekati 3 Nah, gitu Ini tidak usah dihitung Saya hanya mengajari Contoh sifatnya Ya, perubahan bentuk dari Sifat-sifat limit Tuh Oke, lanjut Limit fungsi FX Plus minus Artinya ditambah atau dikurangi GX Untuk X mendekati C Sama dengan Limit fungsi FX Untuk X mendekati C Ini sama Berarti Ini Ya, ini Ditambah atau dikurangi Dengan limit yang ada di sini Nah, limit GX X mendekati C Contohnya Di sini misalkan ada Limit fungsi X kuadrat Ditambah X pangkat 3 Untuk X mendekati 2 Sehingga bisa kita tulis Sama persis yang di atasnya Menjadi Limit X pangkat 2 Untuk X mendekati 2 Ini ya Karena di sini ditambah Ini kan kalau ditambah Jadi plus Kalau pengurangan Jadi min Karena di sini penjumlahan Berarti plus Plus Limit apa? Limit X pangkat 3 Untuk X mendekati 2 Mudah bukan? Lanjut Sifat yang kelima Dimana Limit ada fungsi FX Dikali dengan fungsi GX Untuk X mendekati C Maka Hampir sama dengan yang Penjumlahan ini Operasi penjumlahan Atau pengurangan Bahwa Berarti di sini Limit FX Nah, FX ini Untuk X mendekati C Hasilnya Dikali dengan limit GX Untuk X mendekati C Nah, di sini ada contoh Limit 2X Dikali 3X Min 1 Untuk X mendekati 1 Sama dengan Maka bisa kita tulis Menjadi Limit Fungsi 2X Untuk X mendekati 1 Dikali dengan limit Fungsi 3X Min 1 Untuk X mendekati 1 Gitu Ya Nah, ini belum saya tulis Ini Bahwa ada sifat Limit Misalkan ada FX Per GX Itu sama dengan Limit FX Ini X mendekati C Per Gimana ini? Tidak cukup ya Per Limit X mendekati C Nanti ditulis sendiri ya Soalnya tidak cukup GX Nah, gini Misal ada contoh Limit X Men X fungsi Bentar, mana Polpoin hijau Limit fungsi 2X plus 3 Per X plus 1 Untuk X mendekati 3 Nah, dari Sifat di atas Maka bisa kita tulis Menjadi Jatuh kesinian ya Limit Fungsi 2X plus 3 Untuk X mendekati 3 Per Limit X plus 1 Untuk X Mendekati 3 Nah, ini tadi lupa Tidak ditulis Soalnya tadi ada yang salah Oke, lanjut Sifat yang ketujuh Limit Ada fungsi FX Dipangkatkan dengan N Untuk X mendekati C Nah, ini Bisa kita tulis juga Menjadi Limit Fungsi FX Untuk X mendekati C Ini Di dalam kurung semua Dipangkatkan N Nah, sama dengan itu Maka ini menjadi bagaimana? Sama saja Berarti Limit 2X Plus 3 Untuk X mendekati 4 Kita pangkatkan dengan 2 Nah, gitu Yang terakhir Yaitu Oh, ini malah yang terakhir Sudah saya jawab Mau saya tip X Tapi Sudah kadung ya Tidak apa-apa ya Oke Limit Fungsi akar pangkat N Dari FX Untuk X mendekati C Hasilnya sama dengan Akar pangkat N Dari limit Fungsi FX Untuk X mendekati C Nah, kalau bentuknya Irrasional gini Maka FX Atau yang ada di dalam akar ini Maka FX-nya harus Lebih dari sama dengan 0 ya Gitu Contohnya Limit X mendekati Eh, limit Akar pangkat 3 Dari 8X Min 3 Untuk X Mendekati 3 Sama dengan Akar pangkat 3 Untuk limit Fungsi 8X Min 3 Untuk X Mendekati 3 Jadi limitnya Masuk ke dalam akar Nanti sama saja ya Nah, disini Untuk Untuk 8X Min 3 Lebih dari sama dengan 0 Karena di dalam akar Harus positif Tidak boleh Negatif Kalau di dalam akarnya 0 Boleh apa enggak? Misal akar 0 Ya, 0 Gitu Oke, Alhamdulillah Semoga apa yang sudah saya sampaikan Bisa dipahami dengan baik Jangan lupa Like, subscribe Supaya channel saya berkembang Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!